Buah kesabaran menabung selama 10 tahun dari hasil bertani sayuran, kakek berusia 97 tahun berhasil berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Sunjani, warga sesunan baru Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, rajin menjaga kesehatan dan berjalan kaki saat beraktifitas. Sunjani masih terlihat bugar, padahal ia merupakan calon haji tertua asal Lampung yang akan berangkat ke Tanah Suci dengan anaknya. Ia bersyukur, di usianya yang mencapai 97 tahun masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Sunjani berhasil berangkat haji setelah menabung selama 10 tahun dari hasil bertani sayuran. Ya karena kita pendaftaran itu banyak, kaya. Ini ibadah, ini ibadah. Jadi kita terusin aja. Ya kita dari sini ke sana ke mesin itu berapa meter itu kan setiap hari gak tiga kali, empat kali. Mereka sebelumnya mendaftar berangkat haji pada 2014 silam, namun gagal berangkat pada 2020 karena pandemi COVID-19 dan adanya pembatasan usia pada 2022. Pelunasan itu 2020 waktu itu karena ada ini pandemi jadi ditunda. Nah ada pemberangkatan lagi 2022 itu yang usianya di atas 65 gak diberangkatkan. Berkat kesabaran menunggu, di tahun 2023 ini impian keduanya berangkat ke Tanah Suci akhirnya terwujud. Mereka akan berangkat pada pekan depan dan tergabung pada kloter pertama asal Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.